assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel tanya guru official nah di video kali ini agak beda ya karena ini tempat umum jadi kita harus pakai masker ya kita pakai maskernya nah di video kali ini sedikit berbeda dimana yang biasanya saya menjelaskan dan menyerangkan materi pembelajaran dengan buku nah di video kali ini saya akan terjun langsung ke lapangan menjelaskan peninggalan dari sejarah Republik Indonesia yang berhubungan dengan mata pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila kewarganegaraan artinya cerita-cerita dan bentuk peninggalan dan kelam bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari pemberontakan ya salah satunya pemberontakan BKI ya Partai Komunis Indonesia nah kali ini saya berada di museum lubang buaya atau museum Pancasila sakti ya saya akan coba menelusuri apa saja bentuk kejadian dan peninggalan sejarah kelam teke jaman PKI di museum ini bisa kalian lihat ya di belakang saya di belakang saya ada patung pujuh general TNI yang dibantai PKI Mari ikuti video ini sampai habis ya museum lubang buaya mungkin sebagian kita tidak tahu atau baru pertama kali mendengar atau bahkan bagi yang baru mendengar museum lubang buaya bakal mengira di dalam lubangnya terdapat buaya tidak nyatanya lubang buaya adalah sebuah museum dan tempat yang paling bersejarah museum lubang buaya dikenal dengan nama museum Pancasila sakti ingat ya museum Pancasila sakti kenapa namanya menjadi museum Pancasila sakti karena sebelum menjadi sebuah museum sejarah tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir ya para jasad korban gerakan 30 September 1965 atau g30s nah di kawasan kebun kosong tersebut terdapat sebuah lubang sumur tua ya sedalam 12 meter yang berdiameter 75 cm di sumur itulah para anggota PKI membuang jenazah jenderal TNI korban g30s nah jadi oleh suharto presiden kedua Republik Indonesia dibangunlah monumen ini atas gagasannya dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia dan Pancasila dari ancaman ideologi komunis jadi karena tanggal 30 September 1965 berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI atau gerakan 30 September kemudian pemerintah Orde baru menetapkan 30 September sebagai hari peringatan gerakan 30 September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila gugurnya sejumlah perwira TNI pada tanggal 1 Oktober 1965 merupakan tragedi yang patut dikenang dengan menelusuri mempelajari dan mengingat jasa para pahlawan ini tidak mengurangi makna perkabungan yang kita bagi para perwira TNI ini nah jadi itu ya sejarah singkat nama dari museum Pancasila Sakti museum lubang buaya ini berlokasi di jalan raya pondok gede atau kawasan pondok gede kelurahan lubang buaya kecamatan Cipayung Jakarta timur Provinsi DKI Jakarta yang berdiri di atas lahan seluas 14,6 hektare museum lubang buaya ini dibangun pada pertengahan Agustus 1967 dan kemudian diresmikan pada 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto sebelum dikenal dengan tempat bersejarah konon pemberian nama lubang buaya ini berhubungan dengan legenda atau keyakinan warga sekitar dahulu ada buaya putih berkeliaran jadi disebutlah oleh warga sekitar nama lubang buaya museum lubang buaya atau museum Pancasila Sakti merupakan museum yang sangat bersejarah yang untuk kita ketahui karena di tempat inilah kekejaman PKI mengeksekusi tujuh general TNI di museum ini jadi museum ini didirikan sebagai tempat untuk mengenang dan menghormati para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa kelam yaitu gerakan 30 September atau G30 SPKI pada tahun 1965 lokasi ini adalah lokasi yang menjadi saksi bisu akan bersetua G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 karena pada saat itu lokasi ini adalah pusat pelatihan yang dimiliki partai komunis Indonesia 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 memang banyak mengalami peristiwa sejarah sebelum Indonesia merdeka Indonesia pernah mengalami peristiwa penjajahan oleh bangsa lain dan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 Indonesia kembali dihadapkan dengan peristiwa yang dikenal dengan gerakan 30 September oleh PKI sebagaimana kita ketahui PKI merupakan partai komunis Indonesia yang berideologi atau menganut paham komunis berdasarkan catatan sejarah PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia partai komunis Indonesia atau atau PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok atau China dan Uni Soviet partai komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai berideologi komunis yang pernah ada di Indonesia partai ini didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Mirius Neflit yang mempunyai nama pendek atau biasa dikenal dengan Hans Neflit dia adalah kedua serikat buruh kereta api Belanda dan dia digambarkan oleh Ruth T. MCV dalam bukunya The Risk of Indonesian Komunis seorang yang propagandis berbakat dan penuh semangat awal mula berdirinya PKI pada tanggal 9 Mei 1914 di tahun 1914 oleh Heng Sneflit dia mendirikan Indis Social Democracy Verneging atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda yang aktif di Hindia Belanda sejak berdiri anggotanya terus bertambah di awal-awal tahun berdirinya Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 di Semarang Semaun dan Darsono berperan dalam pendirian tersebut Semaun terpilih sebagai kedua dan Darsono sebagai wakil kedua tujuan PKI dahulunya yaitu untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara petani tokoh-tokoh PKI sendiri di antaranya yaitu Heng Sneflit Muso Dipa Nusantara atau biasa kita kenal DN Aidit ya Dipa Nusantara Aidit Amir Syarifuddin Semaun Njoto Utomo Ramelan Abdul Latif Hendra Ningrat Alimin Prawiro Dirjo Darsono dan Misbah Nah itulah cerita singkat pendirian PKI pada tahun 1914 yang awalnya bernama Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda yang kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1920 di Semarang Nah jadi dalam catatan sejarah PKI didirikan pada tahun 1920 di Semarang dengan didukung oleh Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda dan Serikat Islam yang mana tujuannya tadi yang telah saya katakan untuk menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda Nah kemudian karena penentangannya terhadap imperialisme Belanda maka PKI mendapat permusuhan dari pemerintah kolonial kenapa? karena PKI dinilai telah menciptakan revolusi di Jawa pada bulan November 1926 dan di Sumatera pada bulan Januari 1927 dampaknya pemerintah Indonesia melarang PKI dan mengasingkan beberapa pemimpinnya berdasarkan catatan sejarah Aedit tipe Nusantara atau biasa disebut DN Aedit pada tahun 1923 sampai 1965 merupakan ketua partai komunis Indonesia pada tahun 1951 dibawah ke pemimpinan DN Aedit PKI menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia Aedit pada akhirnya terbunuh dalam kudeta militer tahun 1965 sebelumnya dikenal nama Muso pada tahun 1897 sampai 1948 yang memimpin PKI pada tahun 1920-an sampai 1940-an Muso adalah pendukung fanatik Joseph Stalin dan komunis internasional di Moskow, Rusia Muso dieksekusi tentara Republik Indonesia setelah pemberontakan Madiun pada akhir tahun 1948 pemberontakan PKI ini dimulai dari pemberontakan di Madiun yaitu pada tanggal 18 September 1948 PKI melancarkan pemberontakan dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah yakni Republik Indonesia dan mengganti landasan negara gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Muso tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan untuk menghentikan pemberontakan PKI di Madiun pemerintah melakukan beberapa cara pada waktu itu untuk mengakhiri pemberontakan di antaranya yaitu Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno Hatta atau Amir Muso kemudian Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Datot Suproto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu oleh para santri kemudian pada tanggal 20 September 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel Nasution dalam operasi ini musuh Amir dan para tokoh komunis lainnya ditemukan dan dijatuhi hukuman mati nah kemudian selanjutnya pada gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh DN Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya nah itulah cerita singkat sejarah awal mula berdirinya PKI dimana di awal video saya telah menceritakan sejarah dari museum lubang buaya atau museum Pancasila Sakti ini nah di video selanjutnya part 2 ya video kedua ya saya akan menelusuri dan membahas peninggalan sejarah kekejaman PKI di museum lubang buaya ini ikuti terus ya video part 2 nya dengan cara subscribe like, komen, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan upload video di channel ini terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih